Newsletter adalah media yang diproduksi oleh sebuah perusahaan yang membicarakan isu-isu internal perusahaan dan diedarkan untuk dibaca di lingkuan perusahaan. Lantas, bagaimana kalau sebuah newsletter berlakon layaknya media masa umum yang membicarakan isu-isu umum dan penting di negeri ini? All Vito Show di TV One adalah wujud dari produk newsletter tersebut. Dalam episode 15 Maret yang lalu, All Vito membicarakan ihwal konflik internal di tubuh Kulkar yang melahirkan dualisme kepemimpinan, yakni Kubu Bakri dan Kubu Agung Laksono. Abu Dizal Bakri dinobatkan sebagai ketua melalui Munas Bali, sementara Kubu Agung Laksono melalui Munas Ancol. Kisru ini kemudian dibawa ke pengadilan untuk memutuskan kepemimpinan yang sah. Di tengah perseturuan tersebut, keluarlah keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, yang mengesahkan kepemimpinan Agung Laksono. Dalam wawancara sepanjang 50 menit itu, Abu Dizal Bakri diberi banyak ruang untuk memberi klarifikasi, memberi perspektifnya dalam melihat konflik tersebut, sekaligus menyerang Kubu Agung Laksono. Dengan judul episode tersebut, ARB, melawan aksi begal demokrasi, kita digiring pada kesan bahwa konflik internal dalam Partai Golkar adalah konflik yang gawat, konflik yang mengancam demokrasi itu sendiri. Partai politik sebagai sesuatu pilar utama dari demokrasi, dikacaukan oleh anasir-anasir dari luar Partai politik itu sendiri. Nah, permasalahan ini bukan permasalahan Golkar dan P3. Permasalahan ini adalah permasalahan di mana bisa digambarkan pemerintah mencederai demokrasi dan rasa keadilan. Dalam kekacauan itu, Bakri oleh Alvito Show dimunculkan sebagai pahlawan. Ini masuk akal, Bakri adalah pemilik TV One. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana peran pembawa acara mengonstruksi cerita. Alvito Dianova Gintings tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, melainkan memfasilitasi kebenaran versi Bakri dengan mengajukan pertanyaan yang membuat narasi menguntungkan Bakri. Alvito memulai wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan umum tentang persoalan Indonesia belakangan ini. Sebelum kita bicara tentang kritik, mari kita bicara tentang Indonesia secara umum. Pernyataan Bakri berikut menjadi kode bagi Alvito untuk mengakhiri bahasa basi. Tadi Alvito dengan tempat mengatakan bahwa pilar demokrasi ini sedang diganggu dari anasir-anasir yang berada dari luar. Siapa pihak yang mengganggu ini? Alih-alih menanyakan itu, Alvito malah mengajukan pertanyaan demikian. KMP melaksanakan tugasnya sebagai penyeimbang. Kenapa dalam suasana yang mesra seperti itu, dalam tanda kutip, koreksi saya kalau saya salah, apakah benar mesra seperti itu, terus tiba-tiba muncul dualisme yang kemudian dipilih salah satunya, baik P3 maupun Golkar. Pertanyaan ini ganjil, mengapa tiba-tiba hubungan mesra ke AMP dengan pemerintah dikaitkan dengan konflik internal Golkar dan P3? Bakri tak pernah menyinggung soal ini sebelumnya. Hubungan keduanya disebutkan oleh Alvito sendiri, tanpa pernah mengurai kenapa bisa sampai pada kesimpulan demikian. Tentu ini bisa dibaca sebagai strategi untuk masuk ke dalam narasi yang ingin disodorkan TV One. Dari pertanyaan ini, Alvito ingin memingkai bahwa pemerintah punya andil dalam menciptakan konflik tersebut. Namun, Bakri mengambil jalan memutar. Dia justru membela Jokowi. Jokowi adalah presiden resmi dari Republik Indonesia. Saya yakin bahwa Presiden Jokowi bisa mempersatukan kedua kubu itu. Sampai 2019, kita harus mempertahankan Presiden Jokowi. Alvito kembali memberi pertanyaan memancing agar Bakri bisa menunjukkan hubungan masranya dengan Jokowi. Seperti ini mari kita berpikir konspiratif. Katanya KMP beroposisi, ternyata nggak beroposisi. Ternyata justru mesra sama Presiden. Apakah ini kemudian KMP seiring sejalan dengan KIH? Atau KMP lebih tegas daripada KIH dalam konteks mendukung Jokowi? Saya kira KMP lebih tegas daripada KIH di dalam mendukung Presiden Republik Indonesia. Dengan menjustifikasi posisi Jokowi, pertanyaan retoris ini jadi lebih mulus dilempar. Keduanya merasa nyaman satu sama lain? Menyaman. Berarti ada yang nggak nyaman dong? Ada. Wah, saya nggak tahu ya. Siapa pihak lain yang tak senang tersebut? Tentu bukan Jokowi karena dibantah oleh Bakri. Dibuat satu keputusan bahwa oleh Menterinya Menkumham yang saya yakin bukan merupakan satu keputusan daripada Presiden Jokowi. Bapak yakin sekali? Yakin sekali saya. Wajar ada perbedaan pendapat. Karena tidak wajar kalau sikap Presiden itu kemudian dilawan oleh Menterinya. Pernyataan Bakri ini mengindikasikan bahwa Lauli bertindak di luar pengetahuan Presiden. Dengan cara ini, Bakri sedang mengadu Jokowi dengan Menterinya. Bahwa Lauli telah main di belakang Jokowi. Sebab itu, Bakri berharap. Dan saya yakin Presiden tidak akan mengeluarkan tanggapan dan ikut cawe-cawe di dalam keperurusan partai politik. Sebab itu menanggar undang-undang. Saya selalu mengatakan kepada Menkumham, tunggulah putusan pengadilan. Kalau putuskan pengadilan... Putusan yang dihadapkan Bakri ini tentunya adalah pembatalan putusan Lauli yang menetapkan Agung Laksono sebagai ketua Golkar yang sah. Sebab menurut Bakri, putusan Lauli adalah putusan pihak lain yang memiliki... Keinginan-keinginan untuk berkuasa politik. Ada inginan-keinginan untuk berkuasa tentang uang dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Untuk memenangkan Bakri secara moral, arah pertanyaan Alfito pun bergeser ke persoalan kepribadian. Dengannya, Bakri mencitrakan diri sebagai seorang yang baik, demokratis, dan penolong teman. Pribadian tersebut berhadapan dengan kepribadian Agung Laksono yang dicitrakan sebagai pemakan teman, menusuk dari belakang, dan tidak tahu diri. Secara faktual saat ini Golkar terpecah. Orangnya juga nggak jauh-jauh juga. Agung Laksono adalah orang yang dekat sama Anda. Artinya apa ini sesungguhnya? Saya nggak tahu. Memang kalau kita lihat setiap orang punya minat kan. Jadi di dalam politik itu banyak yang berpikiran boleh saja menggunting dalam lipatan. Boleh. Atau kemudian sedangkan saya mengatakan, kalau kawan saya, saya tidak akan tusuk dari belakang kalau saya. Pak, tapi hubungan antara Anda dan Pak Agung ini kan menarik sebenarnya. Ketika Munas Riau, Pak ARB mempercayakan Pak Agung masuk ke DPP, Wakil Ketua Umum. Betul. Dan kemudian namanya masuk dalam jajaran kabinet. Pak Agung pada waktu itu setelah Ketua DPR, beliau kan mencoba masuk lagi dalam DPR. Ternyata... Gagal. Gak tahu kenapa beliau gagal masuk DPR. Gak terpilih. Padahal beliau Ketua DPR. Sebagai kawan tentu saya ikut merasa sedih. Karena itulah, maka saya katakan, saya minta kepada Presiden SPY bahwa saya mengusulkan Saudara Agung menjadi Menteri Koordinator. Itu saja kawan namanya. Ketika publik membutuhkan informasi yang objektif untuk lebih bisa memahami perseturuan ini, TV One hanya menyediakan informasi yang melayani kepentingan pemiliknya. Di tengah sempang siurnya informasi mengenai isu ini, Alphito Show seolah mengajukan kebenaran. Padahal, ia sedang mengutip keuntungan di tengah kegaduhan ini. Alphito Show adalah sebuah produk newsletter yang lebih canggih daripada newsletter konvensional. Ia dibuat oleh internal perusahaan, tapi disiarkan di frekuensi publik, diedarkan ke publik Indonesia, dan ini ajaibnya, dibiayai oleh perusahaan lain melalui iklan. Asik gak tuh? Alphito Show Alphito Show